Oh iya, Manchester United nombaknya dari Rizky Faidan Dan kick off babak yang pertama Dengar satu lawan satu Adalah Rizky Faidan berhadapannya Edo sudah dimulai Kami berduas ya Ini akan ada yang jujur Oh, ucapan Selamat menyaksikan Iya, ini adalah pertanian Pemutu ataupun Grand Opening dari Edo Cia Pupil League Inputational Top Kita lihat disini Rizky Faidan sebelah kiri Menggunakan Manchester United Sedangkan Edo Menggunakan Juventus Berada sebelah kanan Bruno Fernandes Anggap bola sudah Ada Marcus Rashford kali ini Masai bola Bukan ada Marcus Rashford ya Bukan, apalagi Marcus Taduh, nggak tahu lagi Kita lihat disini Bruno Fernandes Masih berundur Tarik kepada Open Martial Ada sebuah gangguan dampaknya Yang dilakukan Edo Menurut-menurut opening yang ini Rizky Faidan mencoba untuk Mengambil inisiasi penyerangan Ke arah gawang Dari Edo Edo Kepain Paksijat E-sports Ya, oke Kali ini akan diambil oleh Rizky Faidan Yang mulai penyusupan yang ini Apa ini? Ya, ya Cipro saja Mencoba-mencoba Mencoba 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 Tentu kita cukup lama ya Menyaksikan Rizky Faidan Beraksi Dengan Melakukan Single match Bersama teman-temannya Ada dosui Biasanya Yang juga Liancuan Edo Kali ini kita lihat Tengah kembali ada Arthur Lupa Lampung Terang sih Namun yang terjadi Bisa diambil kembali oleh Rizky Faidan Edy Sengkavani Masih Edy Sengkavani Putakati tadi Sengkavani Beri kembang keberan Paul Pogba Paul Pogba Kembali Edy Sengkavani Coba di dekati Orgelira Bisa Edo Pogba Masih Pogba Sendirian Pogba Putakati Putakati Marcus Marcus Masih Masih Paul Pogba Coba Mendingan Iya ya Kita baru mendengar ya Nampak ini masih ada Gak-gak-gak Itu loh Iya Bentar Kecilat 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 Pada ニ Satu perkuntangan Kecilat Kenapa you Bagi anda Contoh Kecilat Singkavani Kecilat Bahaya Kecilat Sakit Edy Rob Kecilat ması Kecilat Kelak Tentunya kami juga sudah mengatasi dari audio tersebut ya Mute berjama, Agus Anda memang Memang si Agus memang Demiralf, Arthur, Argentakur, Alvaro Morata Istriano Ronaldo yang dituju Paul Pogba Ini dia, ini dia Rizky Faidan kembali Marcus Rashford Masih belum ada gol yang tercipta Cukup baik apa yang dilakukan oleh Edo Dorong bola ke depan kepada Istriano Ronaldo Dami dilakukan oleh Ronaldo Masih Ronaldo sendirian Menisir sebelah kanan lapangan Masih Ronaldo Ronaldo putak hati ke Ronaldo Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Penek diberikan kepada Bentakur Masih Bentak Coba melakukan ball possession Kembali bisa dilakukan sebuah intercept Oleh Rizky Faidan Ya, coba tadi Rizky Faidan melakukan intercept Dan kali ini Kembali memegang bola Arahkan ke depan Masih ada Giorgio Cellini tadi Pogba Pada Martial Masih Martial disana Ada Pogba lagi Rizky Faidan kali ini melakukan tekanan Mencoba masuk ke dalam kotak penalti Ah, masih lagi ditarik lagi Ada Rashford disana Tidak mau buru-buru ya Asik dalam memainkan bola Nampaknya sejauh ini Nggak menit ke-35 Belum ada serangan yang cukup membahayakan Bagi kedua Namun apakah tekanan bertama Martial Sebuah tembakan dari Martial Tadi yang masih bisa diamankan lagi Pogba Kali ini masih ada Demral Demral ini dari Churkie ya Iya, betul Lagi Kepada Morata Yang mencetakkan gol di semifinal Tapi tetap tidak lolos Lagi kali ini Bruno Kepada Martial lagi Coba deh ke depan Ada Cavani Cavani kali ini kepada Rashford Coba Rashford masuk dalam kotak penalti Tarik lagi Ada Demral Masih bisa diambil lagi oleh Rashford Masih Rashford kali ini dari sisi kanan pertahanan Juve Masuk ke tengah ada Bruno 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 dari Portugal Lagi kepada Rashford Balikan bola Masih Rashford Ada Cavani Demral Lagi dan lagi Iya, terlalu Monoton ya Kalau kita lihat serangan dari Rizki Faidan Kembali lagi dari sisi kiri Marcus Rashford Masih Marcus Rashford Barikir kepada Edison Cavani Sudah mulai habis waktu di babak pertama Bruno 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 Ternyata butuh waktu yang cukup lama Bagi seorang Rizki Faidan Untuk berhasil mencetak gol pertama Menggunakan Manchester United Melalui kaki dari Bruno Fernandes Iya, 1-0 Kita melihat di penghujung babak yang pertama Sebenarnya pertama kali ini Rizki Faidan akhirnya mampu Pecah telur 1-0 Cavani tadi Mencoba berikan tarik pendek saja kepada Bruno Dan diselesaikan 1-0 Iya, akhirnya mampu Menrobos tembok tebal Dan juga kokoh Pertahanan dari Edo Rizki Faidan Nampaknya akan mengakhiri pertandingan di babak pertama Dengan keunggulan Dari Rizki Faidan Dan berakhir sudah Skor sementara 1-0 Dan terlihat 67% Iya, memang kalau di Pertandingan babak yang pertama Pertama itu Pertama itu Kaidan mencoba Mengambil inisiatif untuk menghasilkan bola ya Iya, betul sekali Gimana kita melihat di sini Juga dari Edo tidak menghasilkan Pembakan Ke gawang Ataupun mendapatkan keuang yang berbahaya Ke gawang dari Kaidan Betul sekali ya Edo ini Penyanyi Edo kondolong itu Beda ya Iya, betul sekali Dan terlihat di sini Ada sedikit yang berbeda Eh, bukan 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 Ada sedikit yang berbeda nampaknya Biasa kita lihat Formasi 433 Namun ini ada sedikit Sesuatu mungkin Yang coba dilakukan oleh Rizki Faidan Dengan formasi 442 tadi Kalau tidak salah kita lihat Dan kita juga ucapkan Selamat menyaksikan Koher Boy Bang Manggala Terima kasih Ternyata sudah menonton mereka Kembali kita lihat di sini Di babak kedua Bagaimanakah Edo Akan Bisa Mencoba Untuk menemukan cara Agar bisa ia mencetak gol Ke arah gawang dari Rizki Faidan Yang terlihat tadi memang di babak pertama Sangat dominan Penguasaan bola dari Rizki Faidan Melakukan Keeping ball Keeping ball Yang sulit sekali Untuk Edo Bisa merebut Ataupun meraihnya Kini Edo Mencoba perlahan Masih Edo Ada Ronaldo Aduh 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 Manja mati Bukan manual Bukan manual ya Lagi kepada Bruno Bukan menjadi gol 2-0 Ini memaksa Cezney memakai sarung Madu Karena kita melihat Mampu mengolongi tadi Edison Cavani Berputar badan Bruno Edison Cavani Marcia Marcia Kepada Cavani Ting-tung Ting-tung Dan Goal Sangat-sangat Mantap Seorang risk divider Kita lihat Begitu saat luar biasa Dengan Sangat-sangat mudah Untuk mengkombinasikan Pemain depannya Oper kesana Oper kesini Kemana-mana Sesuka hatinya dia Dan akhirnya Gol ketiga Tercipta Dari kaki Edison Cavani Betul Kita melihat Di tayangan ulang tadi Dimana Celly ini Dan Mati Adelie Terpaku oleh Satu pemain ya Akhirnya mendapatkan Sebuah rongga yang Langsung bisa saja Dikonversikan menjadi Gol 3-0 Ini ada yang ngoment Emang United Kelas banget Kayak di real life Iya Kelas loh Kelas Kelas emang Kelas mediocre Belva yang ngomong ya United kan ini Belva ya Sepeda Sepeda Makasih Saya enggak tahu Aduh 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 Mudah saja bagi Rescue Fahedan Sejauh ini Mudah saja Bagiku Ini belum mulai ya Belum menongol ya Apa sih namanya Komentar-komentar Komentar aku enggak jelas Tadi udah Udah Penyanyi ini Garing nici katanya Biasalah 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 Ini si Agus nih Agus nonton mulu Agus Enggak kerja apa Agus Ngepapak dia emang Suka gitu Oke Kembali lagi kita Melihat Dimana kali ini Ada di bawah Aduh Masih ada DGA Yang bisa Menyelamatkan Kawam Manchester United Ataupun Fahedan Kita melihat disini Berikan dia Umpan Dan Aduh Aduh Masih bisa diselamatkan Corner kick kali ini Untuk Edo Menggunakan Juventus Iya Dan kalau Dilihat Ini Edo nih Kayaknya Collector ini juga ya Action figure ya Iya Betul Kalau dilihat dari rak-raknya ya Seperti ini juga ada Gundam Terus ada Batman Seperti Bang Akwam ya Iya Aduh 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 Luar biasa Gol yang sangat 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 Mantep tadi Kalau kita lihat disini Di tayangan ulang Dan pada akhirnya Pecah telur juga Seorang Edo Kita melihat Dimana gol berkelas Diperlihatkan tadi Dari Edo Menggunakan Nibala ya Main asal Argentina Dina ini Untuk memperkecil Ketertinggalan Yang menjadi 1-3 Betul sekali Apakah bisa Dia menyambangkan Kedudukannya Tentu langkah Yang tidak mudah Juga bagi Edo Namun Ini bisa menjadikan Pengalaman yang sangat Berarti Betul Bagi seorang Edo Melawan Salah satu pemain Kelas dunia Yes Kelas Yang punya-punya Setengah-setengah Thailand Betul sekali Biasanya kalau di komen Kelas Kelas Siap cap Siap cap Yang punya-punya setengah Bintaro Aduh kita melihat lagi Disini Biasanya kalau kalah Komennya tetap Ilmu Padi Ilmu Padi Betul Diduain Biasanya tuh Kalau misalnya jadi Duara dua Biasanya tuh Anak-anak bola Edo kali ini Rabiot Lorong bola Alvaro Morata Sudah dibaca oleh Rizky Faidan Eric Beye Eric Maguire Paul Pogba Lagi Paul Pogba Lorong bola lagi Gagal Bisa dihentikan oleh Edo Bagaimana Sejauh ini Permainan yang ditunjukkan Edo Memang masih cukup kesulitan Lagi duel terjadi Rabiot Belum bisa ya Untuk mengimbangi Dari permainan Rizky Faidan Kita melihat disini Namun melakukan lagi Usaha dan kali ini Ronaldo Langsung nampaknya Perlahan-lahan Untuk membuktikan Dimana Edo Kali ini kita melihat Melalui Stryker andalannya Pemain depan Cristiano Ronaldo 3-2 Memperkecil Ketertinggalannya Nampaknya Ronaldo mencetak Gol ke Gawang mantannya Ya betul Mantan timnya Betul sekali Menyala KKE Yang punya-punya Setengah Portugal Cristiano Ronaldo Mantap kakak Kelas Harry 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 Maguire Ya kita melihat perlahan-lahan Nampaknya Edo Mencoba untuk menunjukkan Ataupun Mencoba untuk mengimbangi Cara permainan dari Rizky Faidan Rizky Faidan Tentu akan menarik Apabila disamakan kedudukan Bahkan Kalau misalkan Dibalikan keadaan Kita lihat bagaimana Respon dari Seorang Rizky Faidan Dan James Sekali ini Dimasukkan oleh Rizky Faidan Coba mengeksploitasi Kecepatan dari Dan James Ada Van De Beek Masih Van De Beek Ini Van De Beek Ini pemain yang cukup Multifungsi ya Donny Van De Beek Donny Van De Beek Van De Beek Karena Tapi bukan mau main belakang Tadi mau ke situ maksudnya Kan mau main multifungsi Dia posisi hasilnya Grandam Tapi dia bisa juga jadi Beek Van De Beek Ayah Elisabel Iya iya Bernadeschi Kali ini Ada Ronaldo lagi Pencetak gol kedua Di balap Pencetak gol pertama Tendaka langsung Ibala mencoba Melakukan Placing bola Keti yang jauh Tadi Serupa dengan Gol pertama Bagi Edo Namun percobaan kedua kali ini Masih bisa ditepis tadi Throw in bola Bagi Juventus Ataupun Edo Rabiot Kepada Morata Ada Alessandro Angkat bola kotak penalti dia Tapi masih Bisa dihalau Menghasilkan tenangan penjuru Bagi Edo Ataupun Juventus Corner kick kali ini Apakah disini dia bisa Menyemangkan kedudukan Karena tadi gol pertamanya juga dari Oh Iya 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 Belum saya Menyelesaikan kalimat Yang ingin saya utarakan Di gol pertama Yang didapatkan oleh Edo Melalui skema Corner kick Ya Tampaknya ini bisa menjadi Manfaat ya Bagi seorang Edo Betul Kita melihat disini Angkat lagi bola Sudah dilakukan Mencoba melakukan tendangan akrobatik Jatuh lagi bola di kaki Di bala Di bala kali ini Masih memegang bola Di bala mencoba otak atik Masuk ke dalam kotak penalti Masih di bala Kita melihat terlalu asik Membawa bola Lagi kali ini bola Berada di kaki dari Pemain Manchester United Rizky Vaidhan Melakukan tekanan Ada lagi Cavani Tidak mau buru-buru Vannebe Kali ini di tengah Direbut bola lemak Ini sama-sama Dutch player ya Dutch player Dutch man Iya Dutch man Iya bener Betul Harry tadi ya Kalau yang di Indonesia Dipanggil Harry ya Iya Ada Harry Sudarma Iya Siapa itu Siapa Siapa McKennie Oh McKennie Alvaro Morata Cristiano Ronaldo Yang punya setengah-setengah Portugal Tapi gagal Nampaknya Api-api tiga Scott McTominay Dan James Yang punya-punya setengah Wales Victor Lindlove Pemain asal Swedia Yang mana timnas putri Dari Swedia Mendapatkan Emas ya Bunda lemas Di Olimpiade Tokyo Swedia perak Kanada ya Kanada Oh iya lupa Soalnya bagus jenisnya Kanada Kanada Dapat emas Kali ini lagi Vannebe Mana sih Vannebe Coba melakukan Pergerakan Ketengah Dia ada James James Max Tominay Berikan lagi Ada James Tadi masih ada Mati-Mati Delih Ini memang Delih ini Kita melihat Dan Oh Sudah berakhir Nampaknya Bunga Bunga Ketengah Bunga